Lampung Mandiri, berani, akurat, dan transparan dan ekonomi kreatif Sandiaga Salahuddin Uno didampingi Wakil Gubernur Lampung Husnunya Kalim membuka World Surf League WSL Krui Pro QS 5000 tahun 2022 di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022 Sebelum pembukaan WSL Krui Pro QS 5000 setibanya di lokasi acara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama Wagub Husnunya dan tokoh masyarakat Lampung Zulkifli Hasan disambut dengan tradisi arah-arakan menggunakan alam gemaseh dan pencak serta disambut dengan antusiasme dari masyarakat yang hadir WSL Krui Pro 2022 digelar selama satu minggu penuh mulai dari tanggal 11 sampai 17 Juni tahun 2022 dan diikuti oleh peserta dari berbagai negara di antaranya Australia, Jepang, Brazil, Italia, Afrika Selatan, Portugal, Filipina, Selandia Baru, Peru, Tiongkok, Korea Selatan, Thailand, Sweden, Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia jadi selamat penonton dan Pak Menteri ekonomi kreatif akan berkembang di kebesaran efek dominonya seolah-olah saya yang berada kelima bangkit seolah-olah saya yang punya hotel yang berusaha maju pesisir barat hanya pasir kator 2022 memang hampir agak pesimis tapi Alhamdulillah ini menjadi tahun kebangkitan seluruh bidang termasuk juga festival-festival di Provinsi Lampung Insya Allah sesuai janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa Lampung Dertanjet Provinsi yang kaya festival kita akan bangkit lagi Allah juga berderman diberikan rezeki yang baik-baik walaupun Baratnya luar biasa ada diberkahi alam Pak Menteri yang begitu indah tempat surting terbaik di dunia oleh karena itu syukuri juga hadir tokoh-tokoh masyarakat tokoh adat tapi pun juga hadir disini tentunya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dan Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat kami dari Kemen Paragraf pada intinya bersyukur bahwa event ini sekarang bisa digelar dan saya ingin menyambut 3 2 1 Pembukaan Krui Pro 2019 itu telah resmi dibuka oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Terima kasih kepada Dari pesisir Barat Akson di MZ melaporkan Terima kasih telah menonton!